Karim Adeyemi, top scorer dari Borussia Dortmund sejauhnya di musim kedua Cedera 4 bulan, terpaksa harus menepi dan kita harus putar otak gimana caranya Memanfaatkan striker lain tanpa mengandalkan Karim Adeyemi Dan terus menang di Bundesliga dan di kompetisi lain Mari kita coba Oke, kembali lagi ke channel sejauhnya Dan kembali lagi serius Borussia Dortmund krimot kita di FIFA 23 Jadi dimulai disini sampai 4 bulan ke depan kita tidak bisa memainkan Karim Adeyemi Jadi ini pertandingan pertama langsung di tanggal 1 Februari, Maret, Oktober Kok Februari, Maret? Anda tercampur sama diri live Oktober 2023 lawan Harta Berlin Setelah kemarin kita di Bundesliga sih lagi konsisten menang terus setelah imbang lawan Köln Jadi kita memang belum pernah kalah sekalipun Jangan sampai gara-gara saya sebut-sebut kalah di awal langsung jadi kalah Tidak, tapi intinya kemarin juga kita berhasil dapat kemenangan pertama di Group Stage Liga Champions Itu yang kita cari tentu saja Dan jadwal Borussia Dortmund bisa lihat cukup padat Tapi kita akan fokus dulu ke 2 pertandingan Bundesliga Ini ada international break ya 2 pekan, jadi main tanggal 1 terus break Baru tanggal 14 lagi kita main Dan ini berarti pertandingan pertama tanpa ADMI Jadi kita langsung saja ke press count untuk pertandingan menghadapi Harta Berlin Nah saat ini ada di posisi 10 Mereka di kelas main sementara Bundesliga Kita akan jamu mereka di kandang Di Signal Duna Park Press count dulu Jadi sebelum gue nyoba pemain lain Sebut saja Reina Terus si Bueno yang kemarin sempat nyetak 2 gol Back to back Atau bahkan Yeboah di striker Ya tentu saja masuk akal Kalau misalnya gue coba Ya 2 striker yang memang striker Yang udah ada gitu kan Yang dari musim lalu sebenarnya Bisa dibilang cukup bagus Dengan jumlah penampilan mereka yang terbatas gitu kan Jadi Kalau misalnya mau Pengganti ADMI yang bener-bener persis seperti dia Ya tentu saja mau kokoh Karena kita kan memang main pakai 2 striker Tapi Marco Reus Yang di sebelah kanan itu Perannya false 9 gitu loh Jadi kalau misalnya pakai huller Gue agak-agak takut gak nyambung Tapi nanti bisa kita coba sih Maksudnya Penasaran juga gimana Kalau misalnya huller sama Reus Jadi gak ada striker yang get in behind Yang satu target main Satu false 9 Bisa dicoba nanti Tapi at least untuk membuat Transisi jadi smooth Dari Karim ADMI ke striker pengganti Nah itu kan langsung muncul kan Ya kita pakai striker yang sejenis dulu saja Gaya mainnya dengan Karim ADMI Paut time bonus 3 bulan September Nominasinya adakah main Dortmund? Ada Marco Reus masuk Bersama Linton Maina Terus Arnoldnya Wolfsburg Sama Sadio Mane Kalau gak salah bulan pertama Apakah Reus juga yang masuk? Saya lupa Tapi gak menang sih Memang sih Ini ya Jadi dia dislocated shoulder Karena salah jatuh kemarin Dan harus out Selama 4 bulan Jadi baru balik ya Tahun depan Pak Januari Februari Ini kan Oktober Sekarang kan Oktober November Desember Iya Bisa Bisa baru balik Februari loh Ini si ADMI Jadi ya kita Memang harus Manfaatin pemain lain aja gitu loh Oke Jadi langsung saja Kita Lihat dulu Kalau misalnya Pokoknya mau Koko tuh Menurut gue main oke Sama-sama Kidal pula gitu kan Workratenya high low Terus 18 tahun Masih muda sekali 4 bintang 4 bintang Anda bisa lihat Dia punya 80 attacking position 86 acceleration 87 agility 85 balance Jumping pun bagus Sprint speed 88 Oke memang gak 96 96 Seperti ADMI ya Sprint speed acceleration Tapi Lumayan oke Lumayan Cepet larinya Dan dia punya 72 strength Terus kalau dilihat dari Skill attribute nya Ada 83 Ball control 83 Dribbling finishing Shot power juga not bad 77 75 volley Terus dia punya financial trade Outside foot shot Flare Sayangnya injury prone juga tuh Agak sedikit berbahaya Tapi Ya ini Tim utama kita kan Fit 100% Terus ABS ini pun juga International break Jadi kita gak perlu Rotasi-rotasi segala macem kan Jedak ke pertanian berikutnya Lumayan panjang Untungnya Bailing campannya Cuma cedera 6 hari ya Jadi dia Kemarin gak main di pertanian UCL Tapi sekarang Sudah bisa kembali lagi Tampil Starter Terus Guerrero Almada Tetap Ini Guerrero nya Udah comeback on defense Instruction nya udah aman semua Bench nya ada Hale Reina Brand Yeboah Kozlowski Ya Sudah tidak ada masalah Kita bisa Wah sebenarnya harusnya Bueno Gue kasih jam terbang Ini kan mau mainin Reina Gimana caranya sekarang Bueno Lagi bagus coba Masa gue gak mainin dia Setelah dia kemarin back to back Nyetakul 2 petanian berturut-turut Masa tidak saya kasih kesempatan Harus gue kasih kesempatan dong Jadi antara Brand atau Reina yang gue drop Ya Brand sih 27 sih Karena alasan itu gue drop dia Karena lebih tua Reina lebih muda Lebih Masih mungkin berkembang Kalau dikasih jam terbang Udah alasan itu doang pak Oke Jadi Harusnya jersey gak ada yang masalahin ya Mereka apa sih Biru Ini tuh kayaknya kena mod deh Jersinya Iya gak sih Ya gak tau juga sih gue sih Tapi kayaknya gue gak pernah lihat jersey ini Enggak deng ya Gak kena mod Emang begini ya jerseynya ya Ini apa gila Hah Ini sih fix mod ini Liat lah doggo Nike nya Nike retro gitu kan Bukan retro sih Nike yang ada tulisan Nike nya Bukan cuma centang doang Kayaknya jersey alternate nya deh Yang beda deh Ya mereka pake ini aja lah ya Ini juga keren jersey UW nya Gila harta Terus Kemarin abis pertanian Uca Udah gue Ubah belum? Nah belum kan ternyata Oke Udah fokusnya Tentu saja Main seperti biasa Dan Semoga saja bisa Mulai episode ini dengan kemenangan Ini saya sambil lagi Nge-record subuh-subuh Jadi video ini akan naik Di jam anda Ngabuburit Pokoknya kalo misalnya gue bisa nge-record Karena kemarin gue udah bisa ngerti dong ya Kalo gue kemarin abis live streaming kan Berarti kan gue gak ada waktu subuh buat nge-record video kan Karena saya abis live streaming Yang artinya saya tidur dulu Bangun tidur sore Terus baru record video Makanya kemarin Naiknya malem Nah Saya kan kemarin gak live streaming kan Jadi gue ada waktu di subuh-subuh ini Sambil lagi ini Halftime Chelsea Liverpool Lagi nonton Nge-record video Jadi Saya bisa proses videonya Nunggu prosesing Sembari saya tidur Terus pas saya bangun sore Tinggal naikin Anda bisa nonton Jam nabuburit Udah simpel kan Kapan upload bang Kapan tiap rutanya Anda sudah bisa tau sendiri lah Kalo misalnya Ada ini Pasti bisa mikir Match T7 Bundesliga Selamat datang Di Signal Duda Park Anyway Ada rumor-rumor Gue gak tau ya Ini tips buat lu ya Apalagi kemarin kan Gue dibilang tanggal Tanggal 1 April kan Lu jangan percaya Berita apapun Yang muncul di Twitter Yang bilang Mau ada Fitur baru Green Mode Di Esports FC apa 1 April pak April mode Di luar itu pun Berita rumor Apapun yang lu lihat Di Twitter Jangan dipercaya 100% Ada beberapa account Yang Ya gue juga Maksudnya gue juga selalu Kalo misalnya mantau juga Atau gue follow Pasti account-account yang ada Kredibil atasnya lah Ada Buktinya bahwa dia Misalnya tahun lalu Pernah bilang di Eva 23 Ada fitur apa Dan bener kejadian gitu loh Ada beberapa account Foodzone tuh salah satunya Yang bener-bener Emang scam aja gitu loh Dia kayak Setiap tahun tuh Nyebarin berita Kayak ada 50 berita Ya ada yang bener sih 20 Tapi ada 30 Yang scam Maksudnya siapapun juga bisa Kayak gitu lah Gue juga bisa Kalo gue mau jadi account scam Di Twitter Gue tinggal bikin aja Berita sebanyak-banyaknya Pasti ada yang bener kan Tapi banyak yang salah Gitu loh Kalo misalnya salah Gue tinggal bilang aja Oh enggak itu EA Gak jadi ngerilis itu Fiturnya segala macem Pokoknya apapun berita yang lu lihat Jangan 100% dipercaya BTW ada Memut dahut ya Kita jual ke mereka Apapun itu Yang bilang ada online Kri-remote lah Di EA Sports FC Segala macem Yang barusan gue mau ngomong Adalah kabar Bahwa Rumornya Rumornya Garis bawah Kata rumornya EA Sports FC tuh bakal rilis Lebih cepet Dari bulan Oktober Bisa jadi September atau Agustus Yang artinya Kalo misalnya Berhubungan sama kita Kalo beneran kejadian Sekali lagi ini masih rumor Waktu Roto Glory kita Kepotong tuh Jadi Segera Kita harus ikat Roto Glory Saya harus segera Ngerilis video Untuk polling team Langsung Kick off bawa pertama Borucy Nordman Versus Harta Penelit Pokoknya sekali lagi Lu baca berita apapun Di Twitter Jangan 100% dipercaya Ada beberapa kawan Yang mungkin lu bisa percaya 70% Tapi yaudah Maksudnya kayak Yaudah cukup Oh ya oke Karena-karena ya Kebanyakan dari mereka Cuma nyari impression doang pak Gimana lu kayak Gak tau Twitter aja sih Oschan Jude ke Marco Reus Anda udah tau kan Woy tolong Dipotong terus Ilah itu keepernya Gak nangkep sih Belum out lu bolanya Ntar kita udah Ekspektasi tinggi Ada yang bilang Ter Eksports FC Keri remote-nya ada Liga U23 di Premier League Premier League 2 Atau gimana Terus gak kejadian Mokoko peluang pertama Di pertanian ini Come on Ini gol sih Come on Satu peluang Satu shot Satu gol Yosofa Mokoko Selamat bergabung Di tim utama Menggantikan Karimademi Itu dia Dur Kayi kanan Mantap Jangan udah tau Udah tau setiap tahun Kita cuma dihadapkan Dengan ekspektasi Ekspektasi Ketinggian Terus tiba-tiba Ntar gak ada apa-apa Kecewa Ngapain Cukup tau aja Ngeliat berita Yaudah simpen sendiri aja Oke Ada itu Katanya ada itu Katanya ada itu Tapi gak usah terlalu percaya Kalau misalnya beneran kejadian Ya bagus Tapi kalau misalnya gak kejadian Lo jadi gak kecewa kan Karena lo tau Itu beritanya rumor doang Smart lah Smart lah Pengguna internet Itu masih smart pak Oke Soalnya banyak banget Yang ketipu anjir Jadi saya tidak mau Ada warga yang Terlalu mudah ketipu Terlalu ngeliat berita ini Wah ada ini Wah ada itu Aduh anda Kayak orang baru pake internet aja pak Ngapain lo skill-skill begitu Asu Siapa sih itu lo kebakio tadi ya Oke Kayak Oschan Katanya Daud Asu anda manager Tau begitu Saya bisa stay di Dortmund Lu pake juga tuh Oschan kan Daud kan mirip-mirip kayak Oschan kan Perannya Ya tapi Menurut saya lo yang bagus Oschan Mohon maaf Daud ya Tidak apa-apa Tidak ya Gua Almada Wah ada celah tuh Ada celah Bokoko Hajar Ya Salah gua sih Merah kan barusan kan S**t Maaf Harus bisa dua Gol Mokoko Ya kalo misalnya kita dalam semusim bisa bikin Malen Sama Adeyemi Nyetak gol sebanyak itu Ya kenapa tidak dengan Mokoko gitu loh Mokoko sudah kita latih dari musim lalu kok Percaya aja Tuh Erero terpleset Back from injury tuh Jude Bellingham Buset Udah ketakel gak Kerebut bolanya Erot Apaan lagi sih Bentar ini Maus bikin Oh enggak Sekiranya Mausnya bikin road jadi gak mau gerak Sule angkat ke Singo Oke Lihat Ada jeda lagi Ayo Mokoko Low driver shot Salah Salah Selebrasi R2 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 Bukan Brace Itu dia Menggantikan Adeyemi tuh tidak mudah loh Sebenernya Niat gue gak begitu sih Itu gak low driven shot Itu namanya Salah kena Tapi dua kali dua kalinya Mokoko pake kai kanan loh Kayak mau pamer Empat bintang weak footnya dia aja Nice Nice Gual keberapa sih tadi muncul gak sih Gak dikasih liat lagi Ya tapi sudah brace Mokoko peterin nih Terus pak Start yang bagus sekali dari Dortmund Di pertandingan ini Dahut Offside Tidak Oke Bakio Sampai akrobatik banget bang Dapet Bagus Mokoko Lihat work rate nya dia dong Oke Royce Yosofa Mokoko Kasih Rafael Guerrero Angkat langsung Marco Royce Dapet Oke Almada Ya Bellingham Tiago Almada Jude Bellingham Terlalu lurus Gak bisa Keeper dapet Oke nice drive Press Mau kemana dia Oke ditendangkan akhirnya Dapet Oschan Nice Waduh Curang sih Dahut udah tau Royce geraknya mau kemana Yuk Bardi And it's Bardi ya Oke Almada Angkat langsung ke Mokoko Itu dia Mokoko Tiang jauh Marco Royce Sudulan Dua goal Satu asis loh Mokoko gila Dan lagi-lagi goal buat Marco Royce Ini berarti Royce udah leatin goal ADMI Udah 6 goal di Bundesliga kan Mantap sekali Saya tau saya agak erat sih itu sih Mau bulet aja Mau Long pass aja pake player lock Anjir ke jauh Ke Mokoko tadi Tapi Bagus sekali Yaitu Royce Dipeluk itu dari belakang Sampai main dia Nomor 17 Untungnya Position ini udah bagus kan Udah duluan nyampe disitu 3-0 Ini bawa pertamanya belum kelar Harusnya saya bawa Unbehaun Tidak bawa Unbehaun ini Lo Unbehaun mau main Ternyata lawan Benfica kan Jadi harus Bagus Mokoko Royce Eh Apa itu Jadi harus dinaikin charpens ya Dengan sejam terbang Bagus gue dero Oke Mokoko Waduh Jangan cedera Jangan No 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 Jangan cedera Anjir Wah gak lucu sih Bener-bener gak lucu sih pak Itu Mokoko di minimap Masih di situ pak Anjing bener-bener lah Wah bener-bener gila sih Gak masuk akal sih ini sih Oh ini terlalu parah sih pak Ini lama-lama saya buyback malen juga Anjing di Januari Astaga Astaga Ini kemarin Jenis cederanya yang ambulans ini kan lama kan Berbulan-bulan kan Ini macam kayak kemarin Ada Yemi ini Ya ampun Astaga naga Ini udah Bueno masuk lah sementara Yang bener aja pak Anjing Itu gara-gara nomor 4 Tackle dia tuh Kalau lambang ambulans Gak mungkin Kurang dari sebulan Gitu loh Ya ampun Kenapa tiba-tiba Dortmund Kena badai cedera Begini coba Ya kalau konteks Si pertanian ini gak ada masalah Gitu udah Muti gagul Cuman ini Mokoko Jadi penggantinya Bener-bener cedera Baru aja main Starter sekali Dan mainnya bagus gitu kan Bueno Oke Dort Guerrero Marco Reus Hajar Mampus lu Baksa cederain pemain kita loh anjing Duduk 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 Loh kok begitu selebrasi Gimana selebrasi duduk sih Itu Reus gak Turu Males main Jadinya Cedera mulu striker lu Astaga Ini mah Januari Ya gak tau sih Maksudnya sekarang sisa haler berarti Strikernya pak Hmm Pake outside food shot gak tuh Hmm Siapa sih nomor 4 tadi tuh namanya Dia yang bikin Bikin Mokoko cedera Kok bisa setidak beruntung itu kita Bener-bener ini di uji banget sih Kedalaman sekuatnya Dortmund Tau aja kita jual striker ya anjing Yang dicederain Striker terus loh Bardi Ini kita sikat mereka Mampus lu Habis it Udah halftime whistle Depat kosong skor Kemarin aja ada yang gitu kan Sebenernya kan ya bukan karena detek kelawan Dia emang salah jatuh sendiri aja Cederaan ya Kalau ini Mokoko beneran Bener-bener gara-gara Kontak sama lawan gitu loh Dicederain jadinya Ding Oke Kita juga masih belum bisa tau Berapa lama cederanya Segala macem Mesti nunggu pertanian berakhir Oke Bahwa kedua sudah dimulai Yang bisa kita lakukan sekarang adalah Bantai Harta Berlin Buenu Royce Passing Buenu Nice tackle Rod Bagus sih Ya Cobel angkat ke Wilfred Singo Ya Guamada Bueno Kontrol bola yang cukup bagus Rafael Guerrero Rafael Guerrero jauh ke si kiri Ada Tom Rod Rod angkat bola Offside Buenu sih kayaknya Mampus Mampus Bukan dia sih memang Si nomor 4 yang mesti kita incer nih Jangan kasih lewat Gak di kartu lo Rod lo gila Padahal lo tuh keras banget Tackle dari belakang lagi Ini Zevuk Zevuk ini lo Oke Bueno Jut Belekham Bueno Kasih Rafael Guerrero On a hand trick Marco Reus Guerrero angkat bola langsung Jut Balik balik Bueno Bantu Oke bagus Oke siapa yang mau ambil nih Waduh Kan Bardi Tutup Tutup ya Good Almada Oskar Kerois Maju Buenu Oke Padahal kontrol pertamanya udah bagus loh itu Nice Jut Nah Pencangan bolanya Singo dapet Ya Kejut Guerrero ke Bueno Nah Bagus Ayo Guerrero Hajar Masuk Tepis Oke Ganti main dah Tinggal 30 menit ya Oke Kita bisa kasih Ya kita bisa pelan-pelan kasih Danirena main disitu Terus Kozlovski Ya buain Ganti Sula Shutterback aja Kuli Bali ganti Shutterback ya Nah ini Shutterbacknya jadi kita rotasi total tuh Udah yuk 4 main langsung Tentara keluar Tentara dicenderain lagi sama Nomor 4 Si Asu Ya Reina Kini gue tekan langsung Mengarah-kenafel gue Reiro Connor lagi Oke Tinggi sekarang ke Singo Gagal Gueno Uh not bad Oke on target Padahal gue fight shot loh itu Kuli Bali dapet Bagus Ya Singo Balik ke Yeboah Rot Ya bagus Reina Walah Shit Lihat aja mainnya kayak gitu anjing Dendam apa harta sama kita 20 menit terakhir pertandingan Nice Guerrero Oke Gueno Jude Reina Shit kayak kiri Kurang maksimal itu Bisa lebih bagus sebenernya kalo sabar Reina Ke Francie Buah Keepernya tiba-tiba jadi bagus Abis mubur 4 ini Oke Guerrero Francie Buah Jeng itu lebih kencang daripada Percobaan sebelumnya tuh Lagi 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 ke bawah Come on Halah Balikin Ya Guerrero Angkat bola langsung Wilfred Siow Kilai keepernya Gak bisa dibobol Lanjir Terus 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 Ya Reina Dapet Dapet Lah 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 Kok begitu malah Oke 15 menit terakhir Nah ini Rot-rot Sikat dia Rot Rot Mampus Anjing Terbang lu Gue gak sengaja sih Itu sih Penalty Fuck Itu cuma kartu kuning Saya gak sengaja mencet bulat Anjing Itu terlalu iseng doang Kuali Bali Sudah lah Gapapalah Ayo Kobel Tepis Kobel Kirilah ini Aduh Fucker Fucker Jadi hilang clean sheet Jing Piontek ya Iya Masih bisa selebrasi lagi Ya oke 41 Ayo tambah satu lu Wozlovski Liat kan Gimana gue gak emosi sih Mainnya kayak gitu Terus dari tadi Anjing Gimana gak saya bales Bangsat Siapa yang mulai Cok Terus ini kartu kuning Pemain kita lagi Memang Dapet Bagus Bueno Kejut Ke Reina Ayo Bueno Aduh gak kena lagi Anjing gak kena lagi Itu nomor 4 Pokoknya gue tandain tuh Dapet Singo Ya Kuli Bali Buang langsung ke depan Bagus Bagus Oke Reina Ke Bueno Tuh liat Toko Zlovski Oke Habis Mampus Kelar lu Usir 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 Harta Berlin Dari sini Good job Kozlovski Mencetap Gol kedua Kalau gak soal deh Di muda seliga Di fake shot dulu lagi lu Hmm Enak lu kan Orang Orang tadinya santai-santai Bikin emosi Gaya mainnya begitu Memang harta berlinjing Memang tim terbaik di Berlin tuh Union sih Gak salah 5-1 Mau lagi anda Nggak ada waktu sih Siapa bilang Nggak ada waktu Koscan Kozlovski Oke Bueno Terbul Oke Anjing Malah gak goal jadinya Dapet-dapet Sit Jangan dulu dong Itu udah tinggal Paksin kokso Semur Tepet otak Penalti Oke ini dia Moment of truth Berapa lama Cedera Ini nomor 4 Bener-bener Berjanerik Mukanya Anda mau kayak gitu Main UFC Bangsat Ini kita akan tau Berapa lama Kita kehilangan Adeyemi Dan Mokoko Cuman gara-gara Satu pemain Knuckle Brace Mokoko Dan Royce Semoga aja Gak lama sih Mokoko Si asli sih Satu shot Doang mereka Lihat Satu goal langsung Anjing Kita 14 14 shot 5 goal Berapa on target 13 on target Harusnya lebih banyak Dari 5 kan Makanya goalnya kan Sebanyak itu Shot on targetnya Royce Dan Mokoko Sama-sama 2 goal 1 assist Tapi Royce Bagaimana damage Gue Rero bikin assist Kozlovski Goal Almada Assist Reina Assist Oke Aduh Anjing Coba kita lihat Gimana kabarnya Mokoko Dari media Tahunya nih Iya tolong anda Spill cedera Berapa lama The team Played well today Even with Adeyemi Unavailable Iya penggantian Adeyemi Terus dibikin cedera lagi Nih habisin ini Itu tadi kita terakhir kali Ngeliat Mokoko Disini Dia cedera 10 bulan Yang artinya Musimnya berakhir Kita punya plan B Ini plan B kita Mokoko loh Udah Udah out Mokoko udah out Udah gak Gak bisa main lagi Tadi Terakhir kali ya Lihat dia 10 bulan Acai L berarti Wah gila sih Bener-bener sih Astaga Wah ngaco sih Gila coi Gila coy Ngawur Asu ini Aduh Bener-bener Pusing saya Bro Yang diucal Berarti mesti Diganti juga ya Ya ampun Mokoko Kasian banget Sumpah sih Bentar Ini tuh Tim ucal Kenapa ya Bawa gak masuk ya Oh gak sih Biasanya Ntar pasti gue masukin Juga sih Anyway Lanjer Ini apa pak Aduh Haler Iya gue lupa mainin Haler lagi Gara-gara kita Udah unggul banyak Fokusnya main Main muda sih Wah ini sih Astaga naga Oke Ini Sayangnya nih Gue gak tau sih Maksudnya Gue akan Gue akan coba deh Gue akan coba Saya akan coba Tanya ke Alif Bisa gak nih Darurat gitu nih Kayaknya Justin Jima Yang paling mungkin Karena ratingnya Paling tinggi dia Saya gak bisa sih Promosiin satu Dan mereka Tapi kalo misalnya Gak real face pak Kalo misalnya Ada yang bisa dibingin Real face Bisa kita promosiin nih Dari 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 Telephone 2 Udah Masih ada Modest anjir pak Tapi kan ya gak mungkin Modest kan juga Tipenya kan Kayak haler Sama aja Wah ini sih Ini sih feeling gue sih Bakal ada yang kembali Bakal ada yang kembali Tapi bukan mantan Mantan sih Hitungannya sih Anjir Tidak masuk akal Sih bro Udah Dia pake jersey laser Gagah banget lagi Su Gak bisa di loan Tapi bisa dibeli Ini sih Kayaknya sih Akan balikan sama mantan Di bulan Januari Sih pak Astaga Plot twist Plot twist bener-bener Gue gak ngerti lagi dah Maksudnya kemungkinannya Sebesar apa bisa Pemain pengganti Striker pengganti Yang gue mainin Terus cedera juga Gitu loh Hah Terus cederanya Dua kali lipat Lebih Lebih parah Ada yang ini Empat bulan Ini sepuluh bulan Setelah dia nyetak brace Lu bayangin Ya ampun Sedih sih Mokoko sedih sih Musimah lu Jarang dapet jam terbang Ini penel Sekarang saatnya Momennya dia lu Momennya dia Untuk berkembang kan Eh bukan berkembang Momen dia untuk main Udah selesai Urusan berkembang-berkembangnya Main sekarang Oke ini banyak banget Main academy yang Berubah posisi ya Jesse Gross Dari right to back Ke right back doang sih Sebenernya sih Gak plus sama sekali Ancing Ini udah 5 bintang 5 bintang Terus High high pula Loh bisa begitu ya Siapa lagi Bjornmeier tuh Center back 5 4 5 6 Plus 2 Oke Terus Yannick Gruber tuh CDM ke Center back 5 2 Plus 2 Oke Terus Ada Tomislav Davis Attacker midfielder Jadi winger Dari 5 6 Plus 3 Plus 1 doang Maksudnya Otomatika bro Oke Terus ada Sammy Kelly Left wing jadi right wing doang sih Gak gak plus ini Iya gak plus Oke Terus siapa lagi Udah ya Oke Rodolfo Ramirez Tapi shooting cuman 47 Nih kalo lu liat di academy nih Bang ada gak di academy Bisa lain dari Rodman 2 Yang bisa jadi striker gitu Lu liat shootingnya ya Ramirez 47 Delgado 49 Gashi 44 Yildirim 49 Davis 47 Wolf 47 Aydin 43 40an semua bro Yang winger Wingernya Kita mesti nyari striker sih Ini sih Coba deh Cek ke Scout saya mana Ada yang ngagur ya Enggak kok Ini udah lemah semua Aduh Masalahnya gue harus Recall dulu loh Dia returnnya kapan Aduh Januari nih Gue mesti recall nih Ini darurat sih Jadi Jadi gue akan recall semua ya Kita bayar ulang sih Cuman yaudahlah Kan duit kita banyak juga Bayar ulang Soalnya kita udah bayar Akomodasi mereka Untuk 9 bulan gitu loh Tapi kita panggil Lebih cepet kan Atau satu aja Yang dari Jerman ya Aduh Dia lagi transit transit Pake transit transit dulu Oke Gue recall semua aja deh pak Ini darurat Masalahnya ini Ada cepet berapa hari sih Transitnya Oh bentar deh Pemain yang ada di Squad kita Pemain Lulusan Lulusan Akademi Hayes 48 Jimenez 45 Udah Itu dong Wingernya 2 Ini kaget Lati ngeshoot sama sekali Apa ya di Akademi ya Bisa gak sih Nyari striker Kayaknya gak bisa ya Striker spesifik itu gak bisa Attacker doang kan Ini butuh Waktu berapa lama Transit Oke Ini udah ya Udah balik semua Oke kita ulang Berarti semuanya Arus spesifik Pemain depan Oke Jerman 9 bulan Iya attacker doang nih Pilihannya tuh Technically gifted Winger Physically strong Playmaker Goalkeeper Attacker Attacker berarti harus Oke itu yang ke Jerman Udah ya Madeline ke Jerman Terus ini kan tadi Polandia ya Boleh kita cari The next Lewandowski Mana Polandia Poland Poland Ya 9 bulan Attacker Sebenernya gak perlu 9 bulan sih Cuman yaudah Udah terlanjur pak Terus Ini kita cari ke Turkey aja Striker Turkey Turkey 9 bulan Udah biarin uang banyak Kok gak apa-apa Attacker Udah ini 3-3 scout Udah gue Suruh nyari Instruksinya Satu Attacker Udah itu Oke Jadi itu ya Updater kelasemen Kita kembali ke Punca kelasemen Pertama Di bonus 3 Meskipun Bener-bener itu Dengan pengorbanan Mokoko Cedera loh Ya lanjut terus Bueno masih 50 Sharpness ya loh Ayo dong training terus dong bro Jangan males ente pak Gas 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 52 Talk Training Ya 56 Lumayan lah Oke Kita kan gak ada kan Maksudnya gak ada Pemainnya lagi Tapi main keluar yang Striker gitu loh Gak ada pak Anjir Kalau ini 7-1 pak Plus 8 Gila Bener-bener Berkembang sih Main 1 Bisa jadi Striker gak sih Uh shootingnya 6-1 sih dia sih Tapi gak Dia attack midfielder Banget itu Passingnya 7-2 bro Ini juga pemain menarik sih Sebenernya sih Yaudah lah Gak gue kesel itu Bukan karena gue takut Kita gak bisa Gak punya penggantinya Mokoko ada Kita ada banget Tapi Mokoko itu Ternyata lagi bagus Itu yang gue kesel Udah itu Dia tuh dikasih kepercayaan Dan dia Main bagus gitu loh Oke press con Dia lawan Oxberg Yang baru mengumpulkan Satu poin Bener-bener Bener-bener Nomor 4 gitu loh Jangan sampai Nomor 4 Saya bikin 0 Anda pace-nya Bisa saya ganti Semuanya loh Saya mau transfer Anda ke Mumbai C TFC Juga bisa bro Nomor 4 Nomor 4 Terta Dan macam-macam Ini lah gunanya Upgrade Staff medis Ntar nih Di Roto Glory Ini gila Lumayan banget kan Kalau misalnya Ntar kita sistemnya Pakai ini aja kali ya Misalnya kayak Staff medis Atau fasilitas medis Nah itu bisa dibeliin juga Staff medis Atau fasilitas Kayak mempercepat Proses penyembuhannya Itu pakai persenan aja Misalnya lebih cepet 10% Ya kan Hitung aja 10% 10 bulan Berapa Sebulan berarti ya Bener Gak matematikanya Berarti lebih cepet Sebulan gitu-gitu loh Pokoknya Ya karena sebenernya Gue bisa aja Ilangin cedera Mokoko gitu Cuman kan gak seru loh Kalau main gue Ilangin aja gitu kan Ini cedera Cedera 10 bulan Makanya ntar bisa Dimanfaatkan Jadi gimmick-gimmick Berbagai macam hal Di Roto Glory kan Oke Sudah kita fokus aja Ke pertandingan yang ada sekarang Pepi tuh Starter tuh 4-4 2 holding Mereka Kita bisa pakai Jersey keren kita Jersey keren Ya ini maksudnya Oke Terus ya Reina dulu aja Kita kasih kepercayaan Untuk start Kayaknya brand boleh lah Ini tukar almada Sementara Bawa Unbahun lah ya Bawa Unbahun boleh Begini aja Ya buah kan bisa Driveback-Liveback kan Haller nanti Harus dimainin Bet ini Ya kalau situasi Gak tau makanya Liat situasi sih Haller Saya juga gak tau bro Pokoknya Ya alasan gue Gak mainin Haller sekarang Meskipun ini Kita udah Bener-bener gak punya Striker lagi Ya itu Supaya transisinya Smooth Tadi smooth kan Dari ADMI ke Mokoko Kan setipe kan Jadi smooth kan Gue nyarinya yang Mirip-mirip gaya mainnya Kalau misalnya Emang trailer-nya Gak bekarnya Gue akan langsung Masukin Haller gitu loh Haller itu kan memang Lu sendiri yang bilang kan Alasan apa kita Gak ngejual Haller Ya karena dia itu Bisa jadi solusi Ketika kita buntu Ketika kita Gak bisa main Dengan cara biasa Kasih turbo-turbo Ke main depan kita Ya artinya kita Mesti pakai target Main itu Disitu Haller masuk Gitu loh Jadi selama masih bisa Terus main pakai Pelaring di depan Yang kita Kasih makan Pumpan lambung Overtop atau Trueball Ya Haller Gak perlu main gitu loh Bisa aja kalau main Cuman gak perlu kan Ya orang bekerja kok Dengan Gaya main biasa Dengan seraker yang ada Ngapain pusing-pusing gitu kan Pikirnya gitu Oke Emosi kurangin Sudah ini bukan Harta penerian lagi Sudah Pelawannya berbeda Kita pun juga Tidak akan pernah Kehabisan pemain depan kok Tapi jangan Dibingin cedera lagi Raina Anjing Bener-bener sih Ini malah Royce Yang bertahan terus loh Musim lalu cedera sih Hah Itu Lu gak penontonnya Kayaknya beda banget Kayak sih Itu bukanya Gue gak paralel sama sekali Anjir Buka penontonnya Bisa kan buka penonton Kan pasti lu apal kan Dia lagi Dia lagi gitu loh Anjir PP-nya real face Dong bro Keren banget Kayaknya real face Oh ada Jeffrey Guelu Buku Angles Astaga Andaikan bisa Lone Augustine Galliard Dari Marcella Atau Thomas Colombo Dari Venezia Saya lakukan sekarang bro Tapi tidak bisa Karena mereka ada Di universe yang berbeda Bukan disini Itu dia Giovanni Reina Dan Julian Brand Masuk ke lineup ya Sisanya Semua itu Main-main utama kita Bueno Ada di bench Oke Langsung saja ini dia Dari WWK Arena Augsburg Versus Borussia Dortmund Matchday 8 Bundesliga Ini kenapa Lawannya lagi Mainnya begini Semua ya Baru mulai loh Emang misi anda Bikin gua emosi ya Ya ampun Baru mulai pak Terus yang dari tadi Bikin kesel tuh Jangan nerek semua Mukanya loh Kalau lu real face Masih gak apa Dia di zoomin Masih Bisa saya lihat Real face-nya gitu loh Rafael Guerrero Shooting Oke bagus Schroeder back Auschan Wuduh gua gak liat Lai kerbut Jangan kepancing Jangan kepancing Tahan emosimu Wah bagus Wah Reina Nah lo Jangan dibikin cedera Tapi Ini kan kayak Mokoko tadi kan Nah minum teh tuh Jadi pengganti Striker kita ingin cedera Terus langsung Di pertandingan Dimana dia dipercaya Di strutter Langsung nyetak gol Sama nih Awas aja lu Bikin cedera lagi ya Reina ya Memang gua bilang Si gak bakal abis Lu mau cederain Reina pun Masih ada Haller Lu mau cederain Haller Masih ada Julian Brand Cederain Brand Masih ada Almada Mau cederain Almada Masih bisa mainan Haller Haller cedera Masih ada yang bawah Gua mainan di striker Tapi kan ya gila Kalo du cederain semua Striker gua Goal kedua Reina Dari 4 pertandingan Menurut Liga Gucap Yuk Kok badai cedera Tapi badainya lokal Di depan doang Di striker doang Eh bukan berarti Gua mau cedera Di posisi lain juga Jangan Gak usah 2 kali Fluidnya Bener bener-bener sih Gua bener-bener Dibikin emosi sih Dengar gak Wasitnya peluidnya 2 kali Prit-prit barusan Parkir apa Wasit Kok kayak Senang amat Senang amat Kita pelanggaran gitu Langsung Pritnya 2 kali Dors Gak jod ke Royce Angkat Ayo Reina Ayo Reina Ayo Reina Ya Ganggu aja ganggu Karaca Udokai Ayo tengahnya jangan kosong Oke Fokus pak Ah kosong banget Nice save Koppel Ini kenapa Nge-lag-nge-lag terus ya Connor Augsburg Buang 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 Depan Ya Dapet Bagus Royce Ini Gua berasa sih Ini Nge-lag ini ajar Bentar deh Apa yang terjadi Maksudnya gua mesti Mesti refresh dulu sih Kok culun amat PC Ampun Ini bareng recordnya Sejam aja belum Bak Buset dah Kok culun sih Hah Dah performance mode Dah tuh Seralu dah Yuk Was Can I save Koppel Jangan sampai sekarang PC saya yang dicederain Dapet 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 Duel Duel Wah kosong banget Itu Nice 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 Berasa tutup Sama Shoulderback Guerrero Ke Gio Reyna Bagus Reyna Ayo Royce Udah Kosong tuh Ya Kayak gak ada opsi Lain Royce Petkov Oke Keluar Nice Rod Buh Bagus sekali Singo Anjing Direbut terus Terus lo Awas Kobel ngapain Kobel ngapain pak Itu bolanya lurus lo Apa sih Apa sih Astaga Merah anjing Pus 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 Sunoff Pepi dikorbanin langsung 10 10 pemain mereka Mereka dari Menurut 3-4 Guerrero Oke Shorterback Jut Biar corner aja Oke dapet ini Oke angkat ke Julian Brand Royce Balikin Brand Guerrero Dapet 5 menit terakhir bawah pertama Nice Terawin buat mereka lagi Alah di flik lo guerrero lo Jangan sampe mereka dapet Buff kartu merah aja nih Oh Kok bel bikin deg-degan sih asli sih Corner Buang 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 arena Buang kemana Hei Good save Good save Kogel Kaget Kaget Saya juga kaget pak Maaf Buang 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 Ya Datang Datang Tutup Hei Astaga Dia lagi Ini 21 Gue paling kesel Kalo misalnya abis kebukulan langsung halpain loh Cing anjing Ngaco sih Tinggalin 1 goal Padahal mereka kartu merah tetap main Posesion mereka 60% loh gila Posesion mereka 60% loh gila Oke bapak kedua Gak pernah nih kita keadaan tertinggal kayak gini nih Halftime Good Reina Bagus Dua kali tackle tuh Oke Ayo Guerrero Wah gila Guerrero Kalah lari pak Rot 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 Kuat Rot Ya Itu sekut aja tuh Botak Wah cakep Guerrero Yah Ya ampun Jut bisa kontrol bolanya begitu Ini Petkov ini Yang dari tadi anjing Nyetak goal kedua mereka Geffrey Gwello Geffrey Gwello Go Go Neymar, bos Hah? Neymar, anjing Bukan Ronaldinho Jeffrey, gue lu tuh seterba kan Kita pernah pake dia ajar dulu Venezia Kenapa bisa jadi Neymar tiba-tiba Ini buff rato merah namanya pak Buff merah ini namanya 30 menit tertinggal 2 gol Bundesliga Dortmund Dari tim yang cuma punya 1 point Di Bundesliga Dan tertinggal 1 pemainnya Gila Nice Anjing, anjing bisa dipotong pak Nice tackle solo Oke Oke Shit Wah gila gue nyerah sih pak Oh Oh shit Oke Belum-belum Jangan nyerah dulu Belum-belum Ternyata Tiba-tiba dapet gue hero Anjir Oke yuk Auto attack yuk 18 menit terakhir Gila Kelihatan banget melawan algoritma kan Anjing Bener-bener berat banget Jadinya Bagus-bagus Bagus Tung finishingnya lagi Wangi loh Kalau peluang ini gak masuk Saya Bisa meledak sih pak Asli Saya sudah terlalu menahan emosi ini Oke Mari kita Gaskan saja Duh Gue harus korbanin jut sih Berarti sih gila Gak bisa Gak Gak Bener-bener main fisik Udah nih gue masukin Haller Kozulovski Yeboah Siapa lagi yang gue masukin tadi Almada Almada Enggak sih Nah mampus lu Masrod Maschan Haller Oke Come on Almada Let's go Penyelan dudukan Pak itu kosong pak Astaga Nice 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 Singo Oke Yeboah Shooting Aik kanan Oh my god Itu bagus loh Padahal lu Itu perjalanan bagus banget Dari Yeboah Connor Reina Come on Haller Oh my god Mas Siti Gio Reina Shooting lagi kanan Diblok Ya ampun Bisa ada deflection Deflection Kayak gitu loh Astaga Yeah Sataga Yeah Ya 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 Aduh Oke Almada Please Ini dia Tiago Almada Goal penjama kedudukan Gue terlalu capek sih Jisur lawan Scripting anjir Astaga Niatus gak kalah Masih ada waktu sebenernya sih Kalo misalnya mau menang sih Tapi mungkinkah Anjir bener-bener pak Itu kalo sampe gak gue lagi Bener-bener pak Astaga Wah situ juga gak ada apa-apa Di follow Di perit Anjing anjing Satu menit terakhir Oke Bueno Ayo Bueno Tolong kasih impact Yuk Ini kalo bisa menang sih Baru nih Anjing Kena lagi Oh my god Let's go Let's go Let's go 30 detik terakhir Almada Haler Almada Oh my god Masa ya Striker kita gak cedera Itu jadi Hal yang melegakan Saat full time Game sih gila Gila apa Aduh Ampun Ampun Gue perlu Gue perlu Rambling lagi Soal Kenapa bisa Jeffrey gue Lo flick kayak Neymar gitu Maksudnya gue masih Harus protes-protes lagi Gak perlu lah Ya anda sudah Bisa tau Bisa liat sendiri dong Bullshitnya sebullshit apa Jeffrey gue Lo tuh Kita liat deh Ntar ratingnya berapa Atributnya berapa Kemampuannya Mungkin gak dia melakukan Barusan itu Astaga 8 Singo Sama Reina Gue Rero Satu goal Satu asis Anjir Almada Goal Oshan sama Julian Brand Bikin asis Aduh Bener-bener Pak Kok bisa Dia kena kartu merah Terima yang lebih bagus Setelah kena kartu merah Gila apa Dimana caranya Aduh Ternyata gue Penyemak redukan menit-menit akhir Juga jadi gak berasa Seneng gitu loh Karena imbang tuh udah kayak kalah kan Ini imbang kedua kita udah di liga Nih kita liat deh anjing Gue kan bisa liat tim shade lawan kan Apa sih tadi Dua bintang skill moves pak Center back anjingnya Iya emang center back Orang kita pernah pake dia Kok di career mode Apa anjir Apa yang membuat dia bisa flick bola Terus volley kayak tadi Itu apa 4-6 finishing Astaga Gak ada flare kan Gak ada Terlalu Terlalu tolol caranya Caranya buat bikin kita kalah Terlalu obvious gitu loh Maksudnya kalo kayak gitu Udah bilang aja Ada tornado Atau apa kayak Dordtun gak bisa dateng Kalo WO30 udah Kalo misalnya Mau di scripting kalah Begitu aja Jangan anda bikin pemain Jadi Neymar Ini lagi Udah tau Kita lagi Di Landa badai cedera Dia pake mau Beli striker kita Lagi Lu Kok keplak juga Anjing Frankfurt Baksad Dia nawar haler Bisa-bisanya Apa artinya Pertanian tadi buat Posisi kita di Bundesliga Uh ketemu Osberg lagi Ntar tuh Oh kita masih di puncak sih Ternyata sih Tapi sekali lagi Lawan kita kan bukan Tim yang ada di sekitar kita Saat ini Lawan kita adalah Pokoknya Memang gak boleh Drop point aja Tapi tabungan buat Akhir musim Gila anjir Ini pemanasan deh Buat lu Ntar Roto Glory lu liat aja Main di EFL Hictu Untuk melawan Pemain RT50 Bisa flick-flick kayak tadi Kayak Neymar tuh Hebat kan Kalau misalnya striker Masih oke lah Maksudnya masih mungkin Melakukan kayak gitu Meskipun dia bintang Skill musuh cuman 2 Tapi tidak Jeffrey gue lu anjing Bagaimana kalian akan mengekalkan game Match dari 3 Grup Liga Champions Saatnya Main-main muda Gue tau Benvika ngalahin Total 3-1 sih Tapi Ya Tim utama kita juga Banyak main muda kan Jadi tidak ada salahnya kita Rotasi sedikit Tandain ini Mereka 6 poin tuh Oke Ke squad UCL Terus Haller bisa starter Almada Terus gue bisa mainin Yeboah disitu Oshan drop Kozlovski Center mid Morey Popo 20 Skulibali Aning Mampus tuh Bingung-bingung tuh Hah bang Serius Iya udah Biarin aja Beran bawa ya Ini kita mau bawa pemain Juga gak bisa anjir Ini Gue mau narik keluar Roy sama Oshan Kagak ada yang bisa Gantiin juga pak Pada capek semua Ya ampun Kadang-kadang Terlalu ramping juga Sekuatnya gak bagus sih Kayak gini Yaudah yuk Target man Getting behind ya Defnya jangan terlalu tinggi Udah Jangan takabur 40 Kapten Terus Kozlovski Balance Stay on edge Cover center Ya buah Kamu akan defense Sudah Kamu akan defense Almada Stay forward Oke Kita pakai jersey apa nih Mereka Merah putih ya Kita bisa pakai jersey ini lagi Oke Oke Sip Mari kita menuju ke Estadio Do SL Benfica Oh ini ya Stadionnya Authentic Sepertinya ya Dan kita akan dengarkan Antaliga Champions juga Ya Ya ini sebenarnya itu Karena kalau misalnya Dilihat dari form timnya Ini lawan terkuat kita Di Liga Champion Pak Sejauh ini Menantang sekali bukan Malah mainin Unbehaun Ya ayolah Bisa kok Siang lu mainnya Sore ya Gak gelap itu Iya autentic Stadionnya Ya Let's go Let's go Kenapa Kenapa gak ada animasinya Bentar Ini dari kemarin Gua lupa Anjir Gua belum matiin Gua belum matiin Alert-alert Livestreaming Icok Baru inget Gua Ini baru Gua matiin sekarang Bentar Ini gak ada Apa-apa yang muncul Mana pemain-pemainnya Oi Telat Pemainnya telat semua Lagunya terus gak Masuk-masuk ke lagu Cain Anjir Ini ngebug Sampai besok kita disini Astaga Terus 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 Ini ngebug Besok bisa ini Mau bikin konten CJM bengung Dua jam Apa Bersorak Apa Anjir Wah Serem Serem CJM bengung Di Stadion Benfica Dua jam Yuk Dah Udah Habis lagu challenge Siap Nah kita liat 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 Terus Terusin Terusin ya Bener 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 Itu bisa di restart Bisa sama atau enggak Liat Pindah sisi doang Pindah sisi doang Pindah sisi doang Astaga Astaga Percobaan ketiga Ini lama-lama enak gue denger lagu ini loh lagu sebelum UCL itemnya Masih nge Dari tengah sekarang Oh enggak ada di kiri Anjing Enggak bisa lo ini bener-bener ngebak rupa anjing pak Ini kenapa cok Gue bisa skip sih Tapi kan gue mau dengerin anthem UCL pak Bisa di skip Memang gue tau bisa di skip sih Kenapa gue gak boleh dengerin anthem UCL yang bener sih pak Aduh ampun Ya ampun Sekarang beneran tengahnya gak ada Tolong Astaga Ya ampun Sekarang dari tengah beneran pak Noho ngebak Anjing ngebak Ini ngebak Ini rusak ini Sekarang bener-bener rusak Tapi ini bisa muncul nih Hah Apa anjir Ini gak ada suaranya cok Wah gila lo bisa rusak begini loh Ini game Ini sekarang layarnya gelap Bener-bener dia gak mau munculan apa-apa loh Tuh Kita langsung ke pertandingan Gue gak boleh Gue bener-bener gak boleh sama sekali ngeliat Nah anjingnya udahlah Nyerah gue Nah anda Iya anda menang deh Dah Oke Sekarang yang ada pendurutmu Bueno Haller di depan Ya buah di kiri Al-Mada kanan Jude Kozlovski Terus part bagnya ada Aning Kulibali Papadopulos Morek Kepernuhan Oke Pertama Benfica Versus Borussia Dortmund Haur si Oke bagus ya buah Gila bener-bener loh Gue bener-bener emosi banget hari ini Ini game anjing ini Bikin emosi terus loh Jangan lu cederain Haller cok Nice tackle Jude Bueno Udah Julian Weigel Mantar main Dortmund Kan bagus sekali Pernes aning Bueno Oke Yeboa Ke Kozlovski Ini berasa pasti gak ada Oshan Wah anjar Langsung ke tembus Shooting dia Melanggaran Poli balik Ini sih cara-cara ada pengen yang menghilang lagi nih Lu liat gak tadi replaynya ngaco Gak mungkin kartu Gak mungkin kartu merah dong Gue aja gak mencet Gue aja gak mencet Bulet loh Gue cuman kotak doang Terus stun tackle doang tadi Buo Oke, oke, Bueno Ayo, Bueno Shooting Papadokulos, duel Nice Oke, More, good job Nice Bagus Oke, Haller, let's go Oke, Haller Tepis Oke, nice try Almada, Kasibasian Haller Baru awal pertanian Nesra, udah mau pulang, Pak, rasanya Ya, gue gak expect akan mainin unbahaun di keadaan kita dari awal pertanian udah ketinggalan jumlah main satu sih Main unbahaun itu dengan anggapan kita main sebelah 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 anjing Udah gila sih Ya tadi kartu merah kita yang dapet buffer Nah, gue lawan deh, tadi padahal kartu merah yang dapet buffer Nice, More Oke, Almada Haler, Bueno Aduh, Capek, Pak Nice, unbahaun Good save Yang nampetan pertama unbahaun Nice, Papa 20 sedual udara dan langsung lari ke More yang di depan, Kuai Ayo counter Ayo, Bro Oke Ya ampun, disitu lagi, Pak, naruhnya Nice, More yang dapet lagi Kozlovski Jude Maju aning Aning Gila, ini berasa banget loh kita sebelum main doang, Pak Perit apa lagi sih? Astaga Nice, Yeboah Bisa nyampe lubah lo Neres Astaga Astaga Gen antar Inser Dia tiap kali, dia lagu goal nya entrena itu kayak ledakan to better 3-0 ruse benar-benar set kemana pak enggak sih ya buah enggak abis parah sih sumpah sih enggak begini loh maksudnya lo rotasi itu mau berjuang juga buat menang anjing impact kartu merahnya dari awal tuh kerasa banget langsung main pakai 10 main karena kita 11-11 aja belum tentu bisa menang gitu kan karena ini namanya juga rotasi main-main muda ya ampun gila banget sih ini sih episode ini bener-bener ultimate sih pak ngaco anjir bapak 2 ya ampun sit wah bagus parah nice sumpah on aduh 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 anjing anjing corner solomon the brace nih dapet kozlovski oke bueno almada ya bagus nih ayo oke let's go bueno otomatis otomatis ini gak bisa kejar harusnya sih ya 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 dari jauh mampus tuh Rafa Cedera tuh anjing ya passing mantul terus loh gimana mau passing kalau misalnya mantul terus ke pemain mereka anjing gimana mau gerakin bola jila replay ngebak kemorei itu emang kenceng banget lari ya sih bagus ya gue parah parah offside 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 nice liat gak sih itu bola udah berhasil direbut loh sempat pun 20 terus bisa dibikin mantul kedua pemain kita sehingga kayaknya bola balik ke mereka lagi gila kan ampun oh ampun ya gila cok parah bener-bener parah sih ini sih ini parahnya parah sih parah ultimate ini guerrero aduh ada ada gomes lagi sebenernya guerrero datang aja deh oh abis upnya oke anjing 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 17 menit terakhir apakah kita apakah gue yakin kalau misalnya kita gak kena kartu merah di awal bisa menang ya gak menang tapi atas ada perlawanan gak kayak gini gitu loh outside nice bapak 20 iya bapak 20 iya bapak 20 gak jelek mainan anjing go 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 wah gila memang sih oke jogo ya offside off target ampun bagus binu gitans rois oke binu gitans gila gila dapet ayo ayo boa nice nice Oke, at least 1 gol Oke, at least 1 gol Benfic nya berarti 9 poin Aduh Udah lah gak perlu lah Saya mau liat ke pelanggaran Kulibari Sudah tapi ya sudahlah Beda dikit padahal loh shot Atau targetnya lebih dari 2 doang Tapi skornya Seolah-olah parah banget kita mainnya Ya buah sih tapi emang bagus sih mainnya sih Di center back laporan koma 2 Paling tinggi itu match rating Oke Parah sumpah sih Bukan kalahnya parah ngebug anjing Sama wasit Astaga Ini kayak kemarin lagi persis Ya ampun Gue capek sih pak sumpah sih Baru capek sih gue Ini tuh gue mesti alt M4 dulu Terus ulang buka lagi Semoga aja kayak kemarin masih ada nih saveannya nih Gue capek tapi sih Asli sih ngebug ngebug mulu anjir Ya sama persis kayak kemarin sih Sebenernya bagusnya saya jadi break sebentar pak 30 menit lumayan memendinginkan kepala kan Tapi ya hasilnya jadi tadi udah masuk tetep Setelah gue keluar dari Viva nya Gue gak tau kenapa ya Ini Apa jangan-jangan gara-gara mod jersinya kah Atau Ini kan Gue kan nih Gue update ya Gue tuh masih di title update 8 Viva 23 Jadi gue belum Jadi gue skip 2 kali Title update terbaru Sekarang itu kan sudah di title update 10 kan Jadi udah 9 udah 10 Gue tuh masih di 8 Karena kenapa Karena Viver yang Untuk title update 10 itu Dia release-nya terburu-buru Banyak bug Gue gak mau update dulu dong Jadi steam gue itu Setiap kali Setelah selesai gue main Itu harus gue offline Ketika lo main Viva Steam lo tidak bisa dalam keadaan offline Jadi tuh gue mesti Udah tau caranya Kok ada caranya Gimana lo bisa manipulasi Lalu Dari offline dulu Lo buka steam Abis itu Pas dia Lagi switch dari offline ke online Lo langsung buru-buru mencet play game Sebelum dia berubah jadi update Nah tapi kan Sempat beberapa kali Kayak gue Gak kepencet atau gimana Play-nya Jadi udah keupdate tiket itu Jadi udah kayak ke download 500 MB Dari 3GB total Update-an Viva 23 Geng TOTOR 10 Apakah itu Yang bikin jadi gamenya Agak-agak rusak Tengibarannya dua kali terjadi Tapi kemarin itu Yang pas pertandingan UCL Lawan Dynamo Zagreb Gak kenapa-napa kan Iya gak sih Maksudnya gak ada masalah gitu loh Yang TOTOR RAM Iya Kayak tadi barusan tuh Replay-nya udah gak jelas Replay-nya tuh Dia gak benar-benar menunjukkan replay Terus bahkan Kemarin lawan TOTOR RAM itu Jutbedengham hilang Kalau yang tadi Jutbedeng... Eh gak ada yang hilang Tapi replay-nya gak jelas Tapi setelah Selesai pertandingan Pas gue pencet ke tombol Mau interview Dia blank Warna biru Untungnya masuk Tetep save-annya ada gitu loh Auto-save kan Gue gak tau deh Masalahnya kenapa bener-bener ini Anjing Saya pusing pak Asuh Gue baru berani Update FIFA ke yang terbaru ini Setelah FIFA ngerilis beta Yang berikutnya lagi Yang udah mereka Yang udah di fix bug-nya gitu loh Dia bilangnya sih Beberapa hari Beberapa hari terus Dari kemarin Dari berapa hari lalu Tiga hari lalu kayaknya Tapi ya mungkin bisa seminggu lagi Baru mereka rilis tuh Beta terbarunya Jadi Ya untuk sementara Gue terpaksa mesti pake sekarang ini Daripada ntar muncul bug Yang gak jelas lagi gitu kan Hah? Karim Adeimu udah balik Wait Lulululululul Wait, wait, wait The medical staff have cleared Karim Adeyemi To return after injury He can now rejoin First team training session Hah? Kulibali Satu match band ya Gara-gara kartu merah Bukannya masih Bukannya masih tiga bulan Bentar Apakah ini akhirnya Mulai ada kabar gembira Wait Squad hub Striker Apa maksudnya Bro Apa maksudnya Fit in tiga bulan Dia bilang udah Diclear buat ikutan training Halu apa gimana Hah? Apa sih ini? Ya ampun Bener-bener diberikan Harapan Harapan parsu Lalu dibanting Itu kan Liat screenshot-an aja Ngeblank Tau ah Saya tidak tahu lah Kalo misalnya Tapi enggak juga loh Maksudnya nih Mungkin lu Kira gue pertama kalinya Pake mod jersey kan Kalo untuk tim Yang gue pake Yang gue pake Yang gue mainin Misalnya kayak Dortmund Yang lagi gue pake Memang pertama kalinya Tapi dari waktu itu tuh Udah ada beberapa jersey Team lain Kayak pas Real Sujara Tengok gak? Barcelona tuh Jersinya yang ada Logo Drake-nya Atau apa Itu kan mod semua itu Jadi gue tuh udah pake Mod jersey Sebenernya dari sebelum-sebelum Cuma gak gue pakein Buat tim gue Islandia Jadi harusnya Mod jersey bukan masalah sih Bukan itu masalahnya Harusnya Gue gak ngerti Tapi gue gak ngerti Apa nih Kita coba Main hat-hutannya lagi deh Supaya kita bisa menutup episode ini Dengan kemenangan Mari Masa ya Satu menang Satu imbang Satu kalah Sudah mulai-mulai Ini hari-hari Ngamuk-ngamuk bro Atau Atau mungkin juga Karena ini Kemarin ada yang bilang bang itu Tapi gue gak tau yang ngomong itu dia beneran ngerti Atau dia cuma saran doang gitu loh Tapi kalo saran doang sih bagus Cuman maksudnya Saya kan juga gaptek gitu loh Saya butuh orang yang beneran ngerti Ada yang bilang Apa sih live editor atau mode managernya di Reset atau gimana pas mulai krim mode baru Si gue gak tau gimana cara resetnya Mungkin gara-gara lu udah pake mode Udah dari Real Sociedad ke Dortmund Kayak ketumpuk-ketumpuk atau gimana kan Filenya bisa jadi juga sih Masuk akal logikanya Tapi gue gak tau gimana cara resetnya gitu loh Masalahnya saya tuh baru ngemot beberapa bulan lalu Gue gak bisa ngotak-ngatik Kalo udah masalah-masalah kayak gini Gak ngerti gue Itu kan makanya kalo misalnya lu liat sekarang Kayak Yorente terus si Odegaard Yang waktu itu di Real Sociedad kita pake live editor Generate jersey pake Real Sociedad Kan gak bisa belum balik semua kan Masih pake jersey Real Sociedad tuh Mereka-mereka Mana yang menangin POTM bulan September Bundesliga Oke yuk kita Mari Meskipun tadi drop point tapi kita masih di puncak lasemen Dan yumpun Eh tapi sebenernya kalo kita menang nih Unggul 3 point dari Munchen nih Jadi yuk kita menangin yuk Oke jadi ini Tim utama kita bisa tampil Mereka 4-3-3 ya Yang jersinya diganti mereka aja Jersi ini aja ya Oke sip Terus Oke ada apa dengan pertanian UCL? Kemarin Jude Bellingham menghilang loh Terus sekarang tadi Kagak bisa dengerin anthemnya Yo ampun Saya tidak ngerti dah bener-bener pak Dibuat pusing loh Dibuat pusing Oke ini more kita drop down Unbahaun Unbahaun masuk lah Unbahaun Apakah karena pertaniannya tadi Kebuburan 4 Terus saya jadi Tidak akan memainkan Unbahaun? Oh tidak tentu saja Pasti akan bermunculan orang yang Ngapain sih mainin Unbahaun? Ah Sudahlah biarkan saja lah Itu namanya Nggak sejam terbang Kalau main muda Seni Apa Apa Enaknya kalau misalnya Lu main bagi keeper Rating-tinggi terus bro Tidak Tetap Apakah kalau misalnya tadi Kobel yang main Kita tarikkan kebuburan 4 Ya mungkin aja Jadi kebuburan cuma 2 sih Tapi itu tadi mah Lebih-lebih Memang kelawannya Bagus banget Jago banget sih Oke Mulai dari Oxberg Sebenarnya sudah mulai kerasa kan Terus ditambah lagi ya Benfica kita kartu merah dari awal Tapi ya sudah tidak usah Banyak alasan Kalah ya tetap kalah Imbang ya imbang Berarti saya main yang kurang Jadi kita fokus saja Ke pertandingan yang ada di depan mata ini Sekarang match list 93 Jadinya speedrun ini Part pertandingan Ya biasa lah Daripada Emosi Mengakhiri pertandingan dengan kalah Mari kita gaspul saja Hujan di signal dunia park Nah ini bener kan Bisa ke Cutscene premax Animasi-animasi biasa kayak gini Tadi ditungguin berkali-kali Cuma pindah-pindah sudut pandang kamera doang Bener-bener Uca El Su Asu Oke jadi lagi-lagi Reina Saya kasih tempatan Karena tadi juga dia Begitu main pertama kalinya Gantiin Wuduh Milner anjir kaptennya Milner main di Jerman Buset dah Gantin Mokoko Dia langsung nyetak gol tadi kan Reina Nesal realm berusia Kompil besi jaga wang Rotschroederbeck Sule dan Singo Terus ada Oscan Dan lanjut belingan Seperti biasa di tengah Guerrero di kiri Almana di kanan Dan buat striker Gio Reina Dengan kapten Marco Reus Dengan formasi 4-3-2 Tim tamu lawan kita 4-3-3 Castile Lacroix Terus Milner Main di Santander Sebelah kanan Kaminski Mila dan Wimmer Oke Mereka tuh baru kehilangan Lukas Mecha berarti ya Yang dijual ke Bayern München Tapi tidak dimainkan Sama München Karena dia beli striker Banyak banget Beli striker 3 atau 4 dia Ngejualnya Padahal cuma coba moting Oke Langsung saja Ndia dari signal Didepark yuk Saatnya kita Kembali ke jalur Kemenangan Tuhan yang terakhir Bunda Seliga Udah imbang Waduh Langsung dicolok Dari situ Kaminski Arnold Nice blocks dulu Dibiarkan corner Oke 3 menit Atau bisa dapet corner pertama Mereka Diambil oleh Arnold Chavez Wimmer 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 Nice tackle Jude Bellingham Oke Bawa dulu Maju dong Almada Ya True ball Oke Bagus sekali Giorena Come on Langsung goal Kita piece ya Kita masih top scoring team Di Bundesliga Oke Corner pertama Borussia Dortmund Royce mengarah ke tengah Wilfred Singo Gagal Oschan Balikin lagi ke Marco Royce Oke Singo akad bola Jude Bellingham Terlalu pelan On target tapi Almada Dapet Oke second ball tuh ya Jude Royce Oke Ambil Ambil free kick Ambil free kick Lo gak mau ambil free kick Marco Royce Outside food shot Terlalu pelan Oke gak apa Udah selesai Coba-cobanya Habis ini Kalo misalnya peluangnya Tidak terlalu bagus Jangan dipaksa nendang Nampai lo Gue ada ke Jude Bellingham Sabar belakang dulu Oke Tiago Almada Bagus sekali Bergerak gitu ya Reina Ruang tembak Cukup kiri Nice On target Dan corner lagi Untuk Borussia Dortmund 15 menit Kita serang terus mereka Royce Asuh Nice Nice Squareero Masih bisa selamatkan Sama Coin Castile Royce lagi Shorterback Two man to man Shorterback Biasanya masuk tuh Begitu Begitu tuh Corner terus Yuk Royce Singo Aduh Of target Udah gak apa Jangan terlalu dipikirkan Singo Itu kayaknya dipikirin banget Sama Singo Tadi gagal Baru samshot deh Santai bro Chill Jude duel Ya Aduh Tidak kena tacklenya Apa maksud email tadi Karim Ademi Udah di clear sama Staff medis Itu apa maksudnya Apaan lagi sih Wah sitnya masih loh Gila loh Dari tadi Masih main Peratprit Peratprit Asal aja Tackle-tackle Cuma tipis-tipis Doang aja Dianggap lah Nggak Bedakah sama Unbahan tadi Nggak kan Sama aja Free kick Bogoran juga Bedanya ini ada replaynya Kenapa Kenapa kagak Gue lempatin Pager tadi Pasalnya Saya pencet segi 3 1-0 Post Kaminski Kaminski Chavez Milner Yo ampun Itu bisa ditangkep Gak sih Kobel Kayaknya bisa deh Ya lu Ngapain sih Apakah bergaya Kayak gitu lagi Orang itu bisa ditangkep kok Nice Kebacam Almada Bagus Almada Oschan Astaga Yo ampun Nice Soter back Ini belum pertengahan musim Masa yaudah Tersikat-sikat kita Dapet Good Potong aja terus Ayo Singo Ya Dapet Ya ampun Gak Pemainnya tuh Gak mau turun gitu loh Jut belehnya tuh Gak Gak muncul Jadi ketika gue passing Langsung cepet ke depan Mau ngalirin bola Kepotong pasti Bagus Singo Oke gue Rero Coba untuk kasih ke Reina Ayo Reina Saya tau gak gampang sih itu Oh Come on Come on Ini siapa yang ambil Anjir Lakro yang dapet loh Bagus Gue Rero Coba untuk kasih Tiago Almada Masih gagal Sumpah sih Bener-bener passingnya Gak nyampe sama sekali Dari tadi pak Mau rebut bola dari rawannya Juga susah banget Anjing Hah Itu bola aja bisa nukik Kemana tuh Ini mah bikin keadaan Malah makin buruk Gila Bukannya gak benerin Sumpah banget Sumpah banget Sumpah banget Dua kosong Udah mau jeda lagi Dapet dong tadi Sumpah banget Pelanggaran lagi Bagus Rod Habis sudah tapi ini Halftime lah Gila kita masih nyetak Tiga gol Bapak dua pak Gimana caranya Anjir Mempasing aja Gak bisa Boro-boro nyetak gol Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Kita yang punya Tujuh shot Astaga 6 on target pak Gila loh Kita jumlah on target Dua kali lewat mereka Tapi punya dua gol Mereka Ampun Ampun Nice Oschan Siapa yang suruh Passing lurus Coba Gak bisa sih Gila sih Ini sih Antara Mesti ganti Formasi Atau Saya mesti stop Record Aduh Ampun Ampun Astaga Kena tiang Keper Ke blok Ya begitulah Royce Potong Nice Guarero Oke Akhirnya dapet Satu Nice Ambil bola Guarero Good 2-1 2-2 Tuan Mereka 7 Yuk Masih banyak Waktunya Bisa Optimis aja dulu Bagus 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 Gua gak tau tuh Kalau misalnya Demby Royce Offset Tunggu gak tuh Finishing dari Rafael Guarero Good Lo kasih liat replay Apa lagi Dari belakang Adboard Pinter Oke Press 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 Yuk Ini hanya ujian Bro Badai cedera Wasit kayak anjing Setiap pertandingan Lawannya semua jadi jago Keepernya Fall-fall Mulu Ya itu bagian dari ujian Kok Yuk Mari kita lewati Ini Reina Oke Guerero Angkat langsung Marco Reus Lurus banget Terlalu lurus Terlalu lurus itu Oke Jude Prod Bagus Ya Auschan Almada Masih ada Masih ada Jude Bellingham Oke Gua Yuk Masuk 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 Nice Let's go Reina Good job Dua sama Come on Yuk Passing Passing pendek Bisa tuh Lihat Setengah Door Control Low driven shot Kiri Habis Yuk Let's go Satu lagi Mari bisa Ayo Dortmund Ternyata Ternyata Mesti dikasih datar Di si Kastil Dari tadi Tendangan Kencang-kencang Dari manapun Kagak ada yang bisa tembus Gila Bener-bener Masih low driven shot Kali Let's go Dua goal dalam waktu 8 menit Borussia Dortmund Impact yang Bagus sekali Dari Gio Reina Langsung Sudah mencetak Dua goal di dua pertandingan Pertama kalinya Dia menggantikan Mokoko Jadi striker Oke Royce Dur Fuck Ya 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 Reina Bagus sekali Kasih banget Oke Salah Salah Press Anjing diputer Lo Lockrowa Dia bales puter Dia bales Skill move Skill move Juga sih anjing Flyer pass Maksud saya Jangan Jangan Gagabah Jangan Geraset Krusuk 18 menit Terakhir Masih imbang Buset Buset Anjing Ya Ayo Ayo Bagus Waterback Oke Rafael Guerrero Reina Marco Royce Ini Anjing Dia bisa ngejaganya Disitu 14 menit Terakhir Kaminski Solarback Oke 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 Go Royce Kasih Reina Ayo Reina Ya Lawannya Lockrowa Tapi Lockrowa Stamina udah abis Dia pinter Dipake Shriding Begitu Press 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 Oschan Come on Come on Come on Ya Almada Dapet Bagus Masih Nggak ada Apat Gila Tapi Ya Bentar Plitnya tuh Apa Oh Bola Bola kita Come on Come on Come on Come on Wah Bagus Royce Lihat Almada Anjing Dipress lo Detekan disitu Bagus Almada 3 menit terakhir Jude Guerrero Guerrero True ball Jude Kita lagi Oh my god Masih nggak goal juga Gila Menit terakhir Ini mereka main di belakang terus Udah Udah senang mereka imbang Ya ampun Dapet Dapet Pasti ada Sit Jangan dulu Sit Aduh Gila Bener-bener Parah Episode ini Bener-bener Gila sih Gue udah lama Nggak seemosi ini Sumpah Bunda Serika Drop point 2 kali UCL terbantai Parah banget sih Asli sih Saksnya ya Satu satu cara buat Menghentikan semua ini Adalah ganti formasi Lihat kita 12 shotnya berapa Coy 12 12 shot on target Pak Dibandingkan 4 on target Mereka doang Wajar nggak sih Kayak gini Anjing 10 save Kastil Gila Bahkan dia aja Nggak mana Dematch Loh tuh Gila pak Dah Satu stop sih Sudah batas Saya ini Break 30 menit pun Kalau misalnya Langsung dibalikin Ke pertanian Kayak tadi Gue emosi lagi Tetap sih Jalanjing Jalanjing Berarti ini imbang ketiga kita ya Udah di Bundesliga Baru sembilan pertanian Kita imbang tiga kali loh Imbang tiga kali tuh sama aja Kita kalah dua kali Menang sekali pak Nah ada FB Pokal pula nih Iya kita udah gak di puncak kalah semen Ya emang belum kalah sih Cuman itu lah gue udah bilang kan Imbang tiga kali sama aja kayak Cuma menang sekali dan kalah dua kali Ada tiga pertandingan Tiga poin kan Astaga Mesti ganti formasi sih Gak bekerja Udah gak bekerja ini Sudah tidak bisa bro Saatnya Pepet tengah kah Karena mainan dari sahib Kayaknya udah gak bisa sih kita sih Kalau misalnya pepet tengah tuh berarti Kita Bentar Ini Royce juga gak bisa jadi Oh bisa deh Gak bisa anjar Gak bisa jadi striker gila Eh gak bisa jadi CF Bisa gak? Oh bisa nih Oke gini Berarti kita bisa mainin Siapa Yeboah ya Atau Kozlovski nih Jadi kita pake tiga center mid ya Dua center mid Satu defensive midfielder Terus disini ya Antara Almada Atau Brand Atau Reina Bisa lah Haller starter sama Royce Kita bisa coba begini sih Nah ini tapi Morey sama Rothnya nih Harus maju nih Oh atau Guerrero bisa ganti Kozlovski sih Antara dua pemain itu sih Singo-Singo maksudnya Roth sama Singo ini harus maju Karena kalau gak kosong pak Kirinya Kiri-kanannya Oshcana kan biasa Stay back cover center Terus Bellinghamnya get forward Kozlovski get forward Brandnya Free rom ya Haller target main Stay central Ini berarti kita Mendapat lima bener Jarak atar mainnya Gak boleh terlalu besar Ya coba lah Begini dah Harus-harus coba Sesuatu yang beda sih Emang sih Royce-nya False 9 Biasa Kalau misalnya Gak bisa pake Haller Target main Berarti kita mesti Masukin pelari Di depan nih Sekarang sebenernya Paling kencang Oh Almada paling kencang Ternyata lu gila Almada sebenernya bisa Emang beneran bisa jadi CF sih Dia sih Terus dia ada Berapa finishing Finishingnya 73 Gak buruk loh Dia tuh kencang banget loh Sebenernya loh Gue gak Gak pernah menganggap Almada Larinya kencang selama ini loh 94 acceleration 92 agility 93 balance 85 sprint speed Sebenernya malah dia yang Paling cocok buat jadi CF Jadi striker Harusnya Gini ya Ya si Guerrero sih bisa Jadi pemain serba guna sih Iya begini udah Oke Jadi ini bakal kita coba ya Buat Episode berikutnya Tapi ya itu ntar Pertandingan Berikutnya Yang lawan Augsburg di DP Pokal Ya Mesti Tim rotasi dulu Pokoknya kita pake yang Tiga ya berarti ya Formasi ketiga Ya cobalah Udah saatnya ganti formasi Pak ini udah Pemuktian banget sih Episode ini udah Udah gak bisa ngapa-ngapain Udah alot banget Mau passing gak bisa Terus ya makin Passing gak bisa Makin gue emosi Makin gerasak-gerus Keliat aja hasilnya Padahal dimulai dengan Gebantai Herta 51 Lo anjing Gila bener-bener Tapi itu saya udah langsung Emosi gara-gara Mokoko cedera Astaga Udah Yuk Udah Bener-bener Ini udah Ini belum Ini belum Belum bulan Januari loh Biasanya kan Pertengahan musim ya Baru kebalik kan Kalau paru pertama kita wangi Paru kedua anjap Kalau paru pertama bau Baru Kedua wangi Berarti kebalik Ini belum Ini baru setengah Paru pertama istilahnya Ini baru awal musim Astaga Udah Begini loh Bener-bener Si cobaan Astu Astu Saya Saya nge-record episode ini Capek banget Jujur Anjing Capek marah-marah terus pak Udah pemain Dibikin cedera semua Sudahlah Daripada mengaluh terus Mendingan Sudah saya akhirnya saja episode ini Terima kasih Buat ada yang sudah nonton Semoga Hari esok Hari esok lebih baik lagi ya Lawan Augsburg di DAP Pokal Sama Bokum di Bonus Liga Bye semua Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax